Menurut gue tuh pasti akan order roti ini dua kali Terhalang karena mobilnya nunek Boleh ga diangkat biar mobilnya lebih deket? Biat Repsol, kamu yang repot Gagal Terima kasih telah menonton! Jojo Perkota mampirnya kayak gini juga, kenapa? Karena anak-anak maunya kesini Blur ya? Maaf Aku pesen Australia, sirloin steak, medium well Rafa apa? Chicken steak Oke Price rice, kakak price rice Pertangasnya mushroom juga Ya, mushroom ya kak? Nune, pesen apa? American tenderloin American tenderloin, ini? Aku sama-sama kamu, karena aku sehati Sirloin? Enggak, aku ga terlalu suka yang US, sukanya yang Australia Yang Australia Ya, Australia Australia Sirloin Oke Pemirsa, jadi setelah tadi Bung Bening, ngaji kita keliling-keliling kota Gajah Mada, Hayam Muruk dan sebagainya Ternyata pilihan anak daging ini ke Gendy Tapi ternyata Gendy Sebetulnya sih bukan pilihan aku Karena tadi mama pengen pipis Ya beneran kan, beneran kan? Tapi tadi Rafa dari rumah juga udah bilang pengen makan steak sama daging Tapi senang lah Aku kira ini bukan tempat steak Aku kira ini kayak Tapi ini Gendy, ini adalah first steak Gendy First Gendy restaurant di sini ya, gak berarti first steak juga Ya, first Gendy restaurant di Jakarta Lucky you, bro Mau pesen apa? Chicken steak Bung Bening apa? Patrillion Tenderloin 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 Oke, jadi yang authentic dari Gendy restaurant ini adalah Ruti Kalo dulu anget ya Bung? Tadi anget? Oke Maaf ya kar, tadi ada yang lupa bawa tripod Kita semua, kita semua bukannya Jadinya agak sesing Ini, ini aku jadi inget sama almarhum mertua aku Om Henki Om Henki Dia senang banget makan di Gendy Pasti tuh Gendy kayaknya Kok ada dia di Menteng? Iya Ada yang gue tingkat, yang tingkat gue Iya Entah kenapa waktu kita ke daerah sini Ke daerah kota Ayam Murug, Gajah Mada Emang aku pengen tipis toto Rafa bilang Belatir aja deh, makan daging Makan steak Gendy Ya kak? Maaf ya karak Kalo begitu Ini kacau Bung Anggur sih emang udah jaman dulu ya Ini Dan Mertua gue tuh pasti akan order Roti ini dua kali Hmm Minta lagi? Minta lagi? Ya ampah gratis Kak Tadi kamu bilang kenapa mama ngomongin crush Hmm? Oh kenapa sih ngomongnya teriak-teriak ketekatnya? Iya, betul Sampai satu restaurantnya Nengo Aku pake masker Aku pake masker Aku setuju dengan Kakak Rafa Maaf Aku setuju dengan Kakak Rafa Ngomong-ngomongnya keras Iya Aku melalui Buddha Ini appetizer onion ring Ini legend juga sih Kenapa Nonek? Nggak apa-apa Ini aku suka banget, Teng Udah pernah coba sebelumnya? Nggak Nggak Kalo lihat ini aku jadi gila-gilaan Jadi apa? Ini gila-gilaan Gila-gilaan Onion ring Kalo ini aku emang lagi pengen banget onion ring Pas manual juga tadi ya? Ah, serius? Pake onion ring? Ini vibes-nya papamu berarti ada banget nih, Ben Vibes-nya papa Henki Secara referensi panjangnya Nggak Onion ring-nya... Ini sih legend sih Dan dia datang, hai Mbak Ini tenderloin manual ya? Iya Tenderloin gini Australia bukan, Nonek? Iya, Tenderloin ini Glass Oh, US Ini yang terhadap Ini aku ya, sirloinnya banyak lemak ya, Mbak? Dikit-dikit jadi Terima kasih For chicken steak and bulmennya apa? Ya, American Apa kamu? American Tenderloin Just one, my father Lepot Makanan kita semua udah nyampe Udah nyampe, udah datang Jangan lupa apa? Dua Aku udah makan duluan Field Ini kocek nih, aku bawa tumbler None bawa tumbler Ini juga Bu, ini tetap ya Ice lemon Ice leciti Kenapa, Bu? Harusnya di rumah nggak ada Leciti Oke, jadi ini adalah pilihan menu aku Australian Thin sirloin Mushroom Sausnya Ini setnya Tetap ya, ada authenticnya ya Bawang All is good, Manuel? Aku belum coba Mas panas S Lo ingin tambahin es Ya nggak, dong Masa biar nih pake es Amin Amin ya Udah-udah ngosor kantenng Abisin memori Memori banget Masih sama, Bu Nggak berubah ya Apa? Makan adep, Pak Rafa chicken steak Oke Oh nggak mau Oke Oke Aku bingung emang, ini dulu Ini dulu Biar saya, lu pernah nggak sih bingung Apa yang lu pesenak menghutong Tapi iya, aglio olio ini yang nge-shrimp This is good Sampai Bung Benny nggak berani makan Karena ada bau cabai ini Gue nggak tau ini starter atau appetizer Atau main force Tapi oke lah Hmm Ya udah, disini main force Apa? Misalnya disini aja gitu Ini Tapi betul, Pak Masuk Ada yang ngomong Ada bawang putih ya Ada bawang putih ya Kenapa kok autentik kali Bawang merah Gimana? Ya aku tadi sempat bilang ini autentiknya mereka kali ini Style-nya mereka Mau main minta namanya? Enggak, aku Enggak Bawang merah Hmm French fries Gandy itu kok Standar tapi oke Ben Tapi ke macem-macem Jadi dulu kalo gue cek cokl pake Ini 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 Pake mushroom uge banget, Pak Iya Kesel karena selalu enak Iya Aku rekrut lagi dong mushroom ini ya Mushroom sauce-nya Mushroom sauce-nya Makasih ya, Pak Saya selalu kurus kurang terus Iya, makasih Thank you Oke Jadi kalo di Gandy ini Aku selalu pesannya Si Steak aku pasti Ininya Sausnya adalah mushroom Oke Bumi ini terserlah Coba udah abis Kan kok sausnya apa? Original Kenapa ga sama seperti aku? Kalo saus-saus yang lain Di tempat steak lain Ada Saus original cuma disini doang Yang tawarin Aku dia tuh ga makan mikirnya Pasti Original Original Iya Rasanya kayak apa sih Bungs? Rasanya rasa nambah Oke, sekarang aku coba saus originalnya Gandy Punyanya Bung Ben Asin-asin guri gitu ya Enggak apa aja langsung ngapesan Enak Enak Nisam ini gua ga pernah pesannya Kalo jini gua pesannya yang mushroom Lagunya Apa judulnya Ben? Bulapart Bulapart Bapak bingung Lagu apa? Pengenangkan lah Gua jalan-jalan Makan di Jakarta Dari kota Eh bolehnya makan di Gen Semalam pertama Di kota Terima kasih telah berbagi, Manuel Dia suka gak mau diganggu lagi makan Jadi mama tiap steakhouse tuh masa-masa punya keunggulan saus Gak kan kak? Kalo Gendy emang udah authentic banget sih Mama biasa pesanan tuh yang mushroom Terus kebiasaan mama itu selalu mencelup si french friesnya di dalam mushroomnya Dan itu enak sekali Aku gede cabai rawit kakak Rafa Oh my God Aku tuangin ke steaknya Terus aku gak liat coater cabai rawitnya Oh my God Ini siapa? Aduh Masa kamu jatoh ya Aku bawa masker kakak Kenapa sih? Gak mau pake tali masker Jatoh tadi ini Dimasukin tangan, gak jatoh Papa yang ngeliat tadi Ya masih jatoh kakak pake juga sih Gak ada yang bilang harus pake Kenapa harus Kenapa gak pake tali masker? Kalo papa ngeliat atau enggak ya Tentu aja gak pake gitu Anak lo itu Mau ngapain nih orang orang pada rame-rame Ada apa mbak mau ngapain mbak? Mau ngapain Mau ngapain nih mau foto Iya mau foto Alhamdulillah Puji Tuhan masih di foto sama gue Kalau gitu gak gue bayar tadi Terima kasih loh Toto pas mau pulang diajak foto Ya bener-bener deh Terima kasih ya Tadi kamu nanyain siapa Ada yang nanyain siapa? Ada yang nanyain siapa? Ada yang nanyain siapa? Emang dia siapa? Gak tau Satu hal yang menarik dari Gendry Adalah bakery nya Nah ini cuma udah abis ya Ini udah abis Pasang Mana mas? Udah banyaknya abis ya mas ya? Udah banyaknya abis ya mas ya? Iya bu Yang ham and cheese yang mana ya raknya? Oh ham and cheese abis ya bu Tuh kan Ya bener Ini legend banget soal Ham and cheese tadi ada di Tuh kan Tuh kan Kosong Ini raknya Kotong Makasih ya mas Menyenangkan ya kakak Kita perjalanan pengen makan di daerah kota Percandaongan Gajah Mada Ayam Murug Tau-tau Serubah loh karema penipis ke Gendry Iya betul Steakhouse Pertama di Jakarta tahun 71 Mama aja belum lahir Ada komentar buat anda Dari anda? Lupa tadi ada komentar tapi lupa beneran Kalo bung Benny apa komentarnya? Udah lama gak makan Gendry enak banget Udah lama gak makan aku ya? Iya Kamu buri juga soalnya Ih gila Nuh Nek Nah ini kalo gak ditanya teremosi ini Tangannya gimana tadi? Aku kok gak direkam Ya ini kan mau direkam Sini Bukan nyajakin aku sih Ini kan aku ke kamu Aduh Tuhan Turun Aduh nah cepetan eh Udah sok sensi Uru aneh Mana cepetan? Kenapa sih? Ayo mulut tanya ini pengalamannya Ya lah Jadi apa rasanya kita kulinar malam hari Tunggu dulu Terus ternyata kita mampirnya ke daerah Daerah Jakarta Pusat Tau-tau malam hampirnya kita makan steakhouse di Gendry Steakhouse pertama Jakarta yang telah ada tahun 1971 Tau-tau One of the most legendary restaurant since 1971 Ya udah tau tapi maksudnya apa? Just translate mom Ya terus apa pengalaman kamu atau apa yang bisa kamu share? Kamu seneng gak? Seneng dan steaknya enak dan cukup empuk ya steaknya Banyak cerita seputar Banyak cerita seputar Banyak cerita seputar Banyak cerita seputar Opa Oma Dan Opa Oma Dan itu perjalanannya agak seru ya Paling repot karena mama Kenapa aku yang repot? Gak apa-apa paling mama suka berisik orangnya Oh iya gitu aja sih Tapi sayang mama gak? Saking takut salah aku tanya bapak Ini Gajah Mada atau Hayam Murug? Ini Jalan Hayam Murug Seberang? Yang Gajah Mada Tuh kan gua bisa nyastir, makasih pak Ya Ini dia Gendry steakhouse pertama Jakarta tahun 1971 Gajah Mada, bener gak sih? Gajah Mada, bener gak sih yang Kan dasi kun sub indo by broth3rmax